Bagaimana treatment rumput ini yang paling ideal. Dan ini kita mendukung GBK akan melakukan lahan 1 hektare untuk nursery. Ya itu kan kita rasa itu sebenarnya udah diluar dari agenda resmi ya dari kualifikasi itu setelah selesai game. Dan mungkin itu adalah sebuah inisiasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam rangka mendorong asisi entertainmentnya. Jadi nanti sebenarnya awalnya kan bagus lagu kebangsaan. Mungkin nanti kita akan meminta ke depan konsepnya tetap sama mungkin tapi pemilihan dari lagunya yang nuansanya sesuai dengan kondisi. Mas soal ada ikut soal artis ratus yang mengisi mungkin mas ke depan sih? Oh enggak lah kalau itu. Kan Anang Asyanti ini merupakan salah satu artis nasional yang saya rasa juga sangat digemari masyarakat Indonesia. Dan lagu-lagunya juga sangat baik. Mungkin kemarin sedikit miss karena tiba-tiba lagunya romansa tapi kita lagi menang. Tapi kan sebelumnya kalau nggak salah menyanyikan lagu kebangsaan dan juga menyanyikan lagu nasional. Dan itu sangat bagus sekali. Mas soal Pak Sentai yang meminta rumput GBK dibagi di dunia konser karena rumputnya juga baik. Nah ini seperti apa? Ya pastinya idealnya memang setiap pertandingan bola menggunakan rumput yang 100% kondisi fit. Nah ini kita juga selalu mendorong GBK yang kita juga harus apresiasi. Hari ini GBK selalu mencari pola treatment yang terbaik. Dan sekarang progresnya sangat baik dan ke depan saya rasa ini akan dilakukan adanya perawatan rumput untuk terseri di lahan tertentu agar pergantian rumputnya ini makin terawat dan makin cepat. Jadi mix use. Tapi Pak, Pak Pak, Pak Pak akan mendukung juga soal maksudnya nggak lagi digunakan tersebut konser hanya khusus untuk pengadilan olahraga? Ya pastinya yang kita dukung adalah bagaimana bisa merawat GBK ini penggunaannya prioritas untuk olahraga itu pertama. Tapi apa yang penting bagaimana juga stadion ini juga bisa menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi ini memang yang harus kita dukung dan percepat bagaimana treatment rumput ini yang paling ideal. Dan ini kita mendukung GBK akan melakukan lahan 1 hektare untuk terseri. Jadi ini nantinya ke depan mau itu dipakai konser dan bola jadwalnya ini bisa berdekatan. Oke, terima kasih. Yang September yang di Stadion Bung Tomo, nah itu gimana kepastiannya untuk masalah rumput dan lain sebagainya? Ya, saya rasa Bung Tomo sudah qualified sebagai FIFA dan kemarin dipakai untuk bulu 17. Saya rasa persiapannya pasti siap dan pasti prima. Saya Tifa Solaesan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.